Peringatan Hari Antikorupsi juga berlangsung di berbagai daerah. Di Bogor, Jawa Barat, mahasiswa berunjuk rasa menuntut untuk pencabutan Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pilkada. Sementara di Bandung dan Jakarta, Hari Antikorupsi diwarnai aksi bagi-bagi bunga dan stiker. Unjuk rasa Hari Antikorupsi sedunia di Bogor diwarnai kericuhan. Puluhan mahasiswa yang ingin menemui wali kota Bima Aria mendobrak pagar wali kota Bogor. Mahasiswa dihadam petugas Satpol PP dengan menutup rapat-rapat gerbang balai kota. Mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pilkada karena memberi peluang bagi anggota Dewan yang korupsi untuk menjadi kepala daerah. Pilkada tidak langsung dinilai juga akan menjadi ajang transaksional bagi anggota Dewan. Di Bandung, Jawa Barat, LSM Gerakan Ganyang Mafia Hukum menunjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Barat. Mereka membaikan bunga bertuliskan jauhi korupsi dan berkuat KPK. Ponjuk rasa juga membentangkan spanduk sepanjang 5 meter untuk mengumpulkan tanda tangan dan dukungan warga kota Bandung untuk memberantas korupsi. Rakyat mengingatkan kembali betapa kenyataan korupsi itu memenyesalkan persoalan kemiskinan bagi rakyat. Karenanya kita ajak seluruh elemen publik untuk jauhi korupsi, tolak korupsi, berperilaku jujur, bersih, hidup sederhana, khususnya kepada penyelenggara-negara. Di Jakarta, peringatan rakyat anti korupsi di dunia digelar dengan aksi membagi-bagi bunga dan stiker anti korupsi kepada pengguna jalan. Aksi bagi-bagi bunga dan stiker tersebut dilakukan para pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di Jakarta. Mereka meminta masyarakat mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Pihak Kejaksaan mengaku telah menangani 55 kasus korupsi, 27 di antaranya sudah dalam tahap penuntutan dan sisanya 28 kasus dalam tahap penyidikan. Tim Liputan Berita 1 Bogor, Bandung, dan Jakarta.